selamat menikmati panci secara langsung tapi tidak ada keraknya nah kali ini aku akan bikinkan videonya sebetulnya dulu pernah juga ada nasi judulnya nasi hemat energi gak terlalu beda dengan itu yuk kita simak saja gimana cara pembuatannya oh iya sebelumnya guys aku mau kasih tau aku pakai kastrol dari bahan aluminium cor yang ini noda dari sisa masakan itu susah sekali untuk hilang jadi sudah disabun gitu ya sudah dikosok pakai sabut baja ini pun tidak hilang mungkin nanti kita akan cari cara gimana caranya supaya bisa bersih tapi yang jelas aku pasti lihat bahwa ini sudah dicuci dan digosok dengan keras sekalipun tidak bisa hilang jadi kemarin-kemarin kan banyak yang ngebully tuh pancinya jorok gitu kelihatan kotor oke jadi memang ini gak bisa dengan cara seperti ini harus menggunakan cara tertentu yang nanti akan kita cari oke guys sekarang kita akan mulai saja gimana caranya pembuatan nasinya ya teman-teman sekarang kita akan cuci beras banyaknya 3 gelas atau sekitar 600 ml dan nanti perbandingan airnya ini sekitar 1 dibanding 1,5 sekarang kita cuci dulu sampai betul-betul bersih oh iya tips buat teman-teman juga air beras ini kan bagus banget untuk kesehatan kulit ya jadi orang-orang di Jepang ada iklannya tuh mereka yang biasa bekerja dengan beras itu kulitnya halus-halus gitu jadi ada anjuran kalau mencuci beras cucian yang kedua itu ditampung bisa digunakan untuk cuci muka ya jadi nanti dia semacam tonik gitu untuk muka nah jadi proses masak nasi ini ada ekstraknya yaitu perawatan muka nah ini untuk perawatan muka dipakai untuk cuci muka nanti ada lanjutannya guys jadi ini sekalian masak nasi sekalian perawatan muka juga oke yang jelas cuci berasnya sampai betul-betul bersih ya guys supaya nanti bisa didapatkan beras yang puno sampai bening biasanya tapi bagi sebagian katanya kalau sampai bening nanti vitaminnya larut gitu jadi sebagian ya pokoknya sudah bersih begitu cukup dicuci 3 kali biasanya sudah cukup ya guys untuk airnya yang digunakan itu beragam terserah pada kondisi berasnya tetapi bagaimana aku sampaikan rata-rata 1 banding 1 setengah atau kalau mau menggunakan ruas jari dengan banyaknya beras 3 gelas tadi ya kira-kira 1 ruas jari itu sudah cukup ayo guys kita nyalakan kompornya dan kita akan nyalakan kompor ini dengan nyala api kecil jadi dari awal sudah dibuat kecil supaya nanti tidak menghasilkan kerak maka dari itu dari awal itu sudah dijadikan apinya kecil aja gitu kan biasanya ada yang di awal besar ya kalau ini tidak langsung dari awal kecil kemudian ini nanti akan kita biarkan dimasak selama setengah jam atau 30 menit 15-20 menit kemudian ini biasanya sudah keluar uapnya dan kita lanjutkan perawatan wajahnya kita akan melakukan sauna di dekat panci karena ada uap yang keluar dan ini adalah uap dari air beras sehingga manfaatnya akan sangat baik sauna sendiri manfaatnya banyak ya teman-teman teman-teman boleh googling manfaat perawatan uap wajah yang murah meriah ini ya jadi pertama dia membuat kulit lebih bercahaya penguapan wajah dapat meningkatkan sirkulasi darah dan memanaskan wajah anda jadi sumbatan-sumbatan itu pada hilang ya sehingga sirkulasinya sangat baik kemudian efeknya dia bisa memberantas jerawat lalu juga dia bersifat detoksifikasi ya mengeluarkan racun yang terbuka tuh yang namanya pori-porinya dan komedo juga bisa dihilangkan dan tentu saja hasilnya akan membuat wajah menjadi kelihatan lebih awet muda dan dia juga bisa menghapus noda pada wajah dan bisa menghindarkan pigmentasi juga lengkap guys manfaatnya banyak sekali istimewanya lagi air beras ini kan kita tahu bahwa beras mengandung zat orizano yang bisa menangkal sinar ultraviolet masuk ke dalam kulit sehingga membantu merawat kulit dari kerusakan akibat paparan sinar matahari jadi kalau ini dilakukan pagi hari baik sekali sebelum beraktivitas ya teman-teman supaya ketika aktivitas di bawah sinar matahari kita sudah terlindungi jadi teman-teman sekali lagi manfaatkan apa yang ada di dapur untuk melakukan perawatan jadi gak usah mahal-mahal pergi ke salon gitu ya untuk sauna karena di dapur kita juga kita bisa melakukan sauna sendiri oh ya jangan lupa setelah ini teman-teman dinginkan lagi kulitnya dengan memberikan air dingin supaya pori-pori kembali menutup dan kemudian kulit menjadi lebih kenyal oke teman-teman kita tinggalkan saunanya sekarang kita akan lihat ini sudah saatnya nasinya matang karena sudah 30 menit kompornya bisa dimatikan kita lihat ya kan sudah matang dan teman-teman kalau sudah tutup kembali biarkan setidaknya sampai 10 menit baru nanti kita akan angkat karena dengan mendiamkan itu ada bagian tepi yang kemudian menjadi tidak nempel lagi dengan pancinya jadi kalau misalnya ada pun lapisan ngerak itu udah gak nempel lagi dari pancinya oke kita lihat seperti apa nasinya masya Allah nasinya cantik sekali ya teman-teman dan ini nasinya empuk nanti teman-teman kalau nyoba ya bisa dirasakan betul bahwa nasi ini memang sudah sangat empuk nah kalau orang Sunda biasanya ini diaduk-aduk gitu sambil dikipas namanya diakil ya kemudian nanti akan dipindahkan ke dalam bakul jadi satu entong-entong itu dimasukkan ke dalam boboko kalau orang Sunda bilang ini boboko dipindahkan sehingga wapan nasinya hilang dan nasi ini jadi puno banget pulen orang sini bilang oh iya teman-teman bisa lihat ya bahwa ini bagian bawahnya tidak ada kerak yang lengket di panci gitu jadi ini lepas dengan sendirinya bagian nasi ini lepas dengan sendirinya dan ini yang pernah ditanyakan salah seorang subscriber saya mas atau mbak tolong komen ya di bawah siapa yang pernah nanya itu saya ingin berterima kasih atas pertanyaannya sehingga saya bisa bikin video kali ini nah teman-teman biasanya untuk finishingnya ini dibuat membulat membola gitu ya nasinya dengan cara seperti ini jadi dibalik-balik dengan gerakan seperti ini kayak orang napi gitu ya jadi nanti kayak bola hasilnya dan bentukan ini menandakan bahwa nasi ini memang benar-benar pulen gitu ya nah guys ini nasinya kita coba ya oke guys kita coba aja ini nasi putihnya harag-hag ya kalau orang sudah bilang kan ikan di kipas ya harag-hag berderai kalau kata orang padang ini sepi bismillahirrahim barengin ya makannya sama sepi seperti ini nasinya enak banget apalagi nih pakai ini kan nasi ambe ambe goreng jengkol mantap lengkap rasanya menu sederhana ini asal nasinya enak udah bisa tanduk-tanduk ini nggak nambah-nambah terus makannya oke guys nanti aku terusin makannya kesimpulannya selagi nasinya dibuat enak maka pendampingnya apapun rasanya udah oke banget oke guys sekian dulu dari aku buat teman-teman yang belum subscribe subscribe ya karena subscribe itu berarti mendukung aku juga mendukung channel kalian terima kasih sudah menonton semangat untuk kita berbagi semangat untuk menebar manfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati matah kawan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton